selamat menikmati yang merupakan salah satu karakter yang masih menjadi misterius dalam cerita One Piece Ia meskipun Oda Sensei sudah mulai mengungkap sedikit informasi yang ada pada One Piece Film Red Namun rasanya kurang puas untuk mengungkap jati diri dan apa perannya di masa depan Apalagi fakta yang diungkap pada One Piece Film Red yang menjelaskan jika Aga Gamino-seng adalah keturunan dari keluarga Tenryubito atau kaum menegah langit Jelas, hal ini membuat para fans One Piece semakin penasaran Apakah nantinya Seng akan menjadi musuh Luffy atau justru akan membantu Luffy untuk melawan pihak pemerintah dunia Di sisi lain, pada manga One Piece chapter 1054 Seng dan kelompok bajik lautnya ternyata juga mengincar harta karun One Piece Artinya, secara tidak langsung Seng pun ingin mendapatkan gelar sebagai seorang raja bajik laut Lalu sampai disini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah Jika Seng adalah keturunan Tenryubito atau kaum menegah langit Kenapa Seng kemudian berniat untuk menemukan harta karun One Piece? Yang jelas-jelas, pemerintah dunia sendiri melarang siapapun untuk mengungkap kebenaran tentang harta karun One Piece Oke deh, sebelum aku jawab, jangan lupa like video ini ya guys Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya Dan tentunya, biar aku tambah semangat lagi nontonnya Nah, jika sudah terima kasih banyak Dan yuk, tonton videonya sampai selesai ya Let's go! Oke guys, pembesan kali ini akan kita awali dari informasi yang diberikan oleh Oda Sensei dalam booklet One Piece for Villain Nah, sedikit informasi aja Sebenarnya, booklet ini memang sengaja dihadirkan untuk menyambut film One Piece Film Red Selain itu, booklet ini berisi berbagai informasi penting mengenai Seng dan juga Uta Di mana kita pun sedikit mendapatkan gambaran mengenai Masa Lalu Seng Salah satu informasi yang menarik dan penting tentang Masa Lalu Seng adalah menurut Gorosei Dia berasal dari sebuah keluarga Villain Di mana kemungkinan besar keluarga Villain adalah salah satu dari 20 kerajaan yang bergabung Untuk mengalahkan kerajaan kuno Artinya, mereka adalah salah satu pendiri pemerintah dunia Selain itu, jika kita melihat bagaimana sikap Gorosei ketika Seng datang menemui mereka Seolah-olah para Gorosei memberikan akses dan mau mendengar apa yang ingin dibicarakan oleh Seng Bahkan jauh sebelum itu Lebih tepatnya ketika pertempuran besar di Marineford Seorang flat Admiral Sengoku Mau menuruti permintaan Seng untuk menghentikan pertempuran Ya, meskipun Sengoku telah menilai tujuan Seng untuk menghentikan pertempuran Memang ada benarnya juga Namun di sisi lain, secara tidak langsung harga diri Sengoku sebagai seorang flat Admiral Sangat direndahkan ketika dia mau menuruti perkataan seorang bajak laut Artinya, baik Gorosei ataupun Sengoku memang sudah menyadari Jika Seng adalah keturunan keluarga Villain Di mana mereka masih menjadi bagian dari kaum naga langit Atau ada hal lainnya Semacam kontribusi atau hutang budi besar terhadap keluarga Villain Sehingga mereka pun masih menghormati Seng Namun menurut aku guys Dua momen inilah yang menjadi sebuah gambaran Apa yang sebenarnya dilakukan Seng memperlihatkan kalau Seng cinta kedamaian Dan dia seperti orang yang mengambil peran penjaga perdamaian dunia Tetapi apabila kita perhatikan lagi Agak aneh gak sih Apakah Seng melakukan hal itu semata-mata untuk kedamaian dan keseimbangan dunia Atau adakah niat lainnya yang sebenarnya menjadi tujuan utama Seng Karena seperti yang udah aku jelasin di awal tadi Seng dan kelompok bajak lautnya juga mengincar harta karun One Piece Nah dengan perannya sebagai karakter yang memiliki dua sisi mata pisau Bisa aja Seng ini berada di kubu pemerintah dunia dan juga berada di kubu bajak laut Dimana hal ini jelas membuat kita semua sangat amat penasaran Apakah Seng akan mengkhianati Luffy dan menjadi musuh utama Luffy Dalam memperebutkan harta karun One Piece Memang bukanlah sesuatu hal yang mustahil Karena hal seperti itu tidak sepenuhnya salah Perlu diingat pada manga One Piece chapter 801 Mantan sisi buka yaitu Dov Lamingo pernah mengatakan Siapa yang akan saling berhadapan dan siapa yang akan saling berkhianat Dimana seperti yang kita tahu juga Di dunia One Piece sebuah pengkhianatan bukanlah sesuatu hal yang baru Bahkan pada manga One Piece chapter 1062 Kita bisa melihat bagaimana tujuan pemerintah dunia Yang justru ingin menghabisi Dr. Vegapang Padahal sudah sangat jelas ya guys Tanpa Dr. Vegapang Pemerintah dunia tidak akan pernah memiliki kekuatan pasukan tempur militer terbaik mereka saat ini Namun jika Seng akan mengkhianati Luffy Kenapa Seng justru membantu Luffy untuk mengusir Admiral Ryokugyu Yang ketika itu ingin menangkap kelompok bajak laut tapi jerami Setelah mereka berhasil mengalahkan Kaido Dan apa yang dilakukan oleh Seng ini Seakan-akan menunjukkan jika dia berada di kubu bajak laut Yang telah menciptakan sejarah baru bagi era bajak laut Hmm dari pertanyaan itu aja Kita udah bisa dibuat kebingungan dengan tujuan Seng yang berlayar selama ini menjadi seorang bajak laut ya guys Apalagi Seng ini adalah mantan anggota bajak laut Gold D. Roger Hal yang mudah bagi Seng karena dia tahu Segala informasi dan tahu apa aja yang dibutuhkan untuk mencapai pulau terakhir Nah sebenarnya menurut aku sih Kunci dari teka-teki ini adalah apabila kita perhatikan lagi Apa yang terjadi kepada Gold D. Roger Gimana jika harta Karun One Piece bisa didapatkan dan diwujudkan oleh semua orang Kenapa tidak ada yang berubah dari Roger Dia malah menyerahkan diri kepada pihak angkatan laut Dan malah membujuk semua orang di seluruh dunia One Piece Untuk berlomba-lomba mendapatkan harta Karun One Piece Kalau misalnya One Piece memang sesuatu hal yang dilihat oleh Roger Untuk apa Roger menciptakan era bajak laut Bukankah Roger adalah tipikal orang yang tidak suka menciptakan sebuah peperangan Kecuali memang ada masalah yang besar yang harus dia selesaikan Di sisi lain jika Roger yang pernah mengatakan dan menilai Jika dirinya terlalu cepat untuk menemukan laut Tel Karena beberapa hal seperti usianya yang tidak akan bertahan lama Belum lahirnya salah satu senjata kuno Dan juga adanya sebuah ramalan yang menyebutkan Bahwa akan ada muncul seseorang yang mewarisi tekat Joy Boy suatu hari nanti Oleh sebab itu ada kemungkinan besar apa yang dilihat oleh Roger di laut Tel Bukanlah harta Karun One Piece Melainkan itu adalah sebuah potongan puzzle terakhir yang harus diselesaikan oleh orang yang terpilih Khususnya orang yang memiliki inisial D Tentu semua itu akan saling berkaitan dengan momen di mana Seng pernah menangis setelah Roger menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Setelah Roger menemukan pulau laut Tel Dan kemungkinan besar Roger memberikan kepada Seng cara untuk mendapatkan harta Karun One Piece Tidak cukup untuk menemukan laut Tel saja Tetapi yang dibutuhkan oleh seseorang yang memiliki inisial D Sekaligus mewarisi tekat Joy Boy Ya meskipun saat ini Seng terlihat berada di pihak Luffy Namun salah satu hal yang perlu kita ingat guys Gelar Raja Bajak Laut hanya untuk satu orang saja Karena tidak ada yang namanya gelar Raja Bajak Laut untuk dua orang Oke guys, itu tadi merupakan pembahasan mengenai peran dan tujuan Akagami Nosen di masa depan Jadi gimana nih menurut nakabat semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini Biar Mimin Vivi tambah semangat lagi nontonnya Oke, sampai disini dulu ya guys Pembahasan kita kali ini Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya